Halo guys, kembali lagi dengan saya King, dan di video kali ini saya akan memberi berbagai informasi mengenai tentang update-update Wild Rift di masa depan. Jadi, di tanggal 6 Desember 2020, Wild Rift official channel merilis Dev Diary terbaru, yaitu Dev Diary Desember 2020, Looking Back, Moving Forward. Nah, di video ini terdapat berbagai macam informasi mengenai tahap selanjutnya Wild Rift dan update-update selanjutnya Wild Rift yang akan dirilis nanti. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke situ, saya akan bahas dulu bocoran dan update yang di luar dari video ini. Jadi, yang pertama, background lobby di Wild Rift ini sudah di-update atau diperbarui. Jadi, yang dulunya warna biru-biru kayak gini, sekarang menjadi kayak gini. Tentunya dengan ada background lobby ini, lobby-nya ini terlihat lebih fresh dan terlihat lebih baru dan lebih unik daripada yang sebelumnya. Kayak biru-biru itu kan sudah monoton dan sudah bosan orang lihatnya. Dan yang selanjutnya ada Fix Analog atau Analog Diam. Jadi, yang sebelumnya analog-nya itu kalau kita sentuh di luar dari lingkarannya kan dia punya analog tetap bisa mengikut dari kita kan. Dan tentu ada beberapa orang yang nggak nyaman. Dengan fitur ini, maka Riot Games ini mereka menambahkan Fix Analog, yaitu analog-nya itu terkunci. Jadi, analog-nya itu lingkarannya nggak akan gerak-gerak kemana dan dia akan tetap stay di tempatnya itu. Terima kasih telah menonton! Lalu yang terakhir yaitu Riot Games mungkin akan menonton! Menambahkan Alcove. Jadi, apa itu Alcove ini? Saya kasih contoh gambarnya. Nah, bagi kalian yang nanya Alcove ini gunanya apa? Jadi, Alcove-nya ini berguna kalau misalnya kalian mau melakukan geng. Atau misalnya kalau kalian mau menghindari serangan musuh atau ingin melarikan diri dari musuh. Nah, Alcove ini bisa digunakan cuy. Dan terlihat dari gambar ini ada bocoran dari Riot Games-nya sendiri. Jadi, itu ada gambar Minion. Minion yang lagi megang peta. Dan di atasnya situ ada lengkungan-lengkungan gitu. Dan biasanya di League of Legends PC disebutnya itu Alcove. Oke, sekarang kita bahas yang ada di videonya. Jadi, di videonya itu katanya akan ada champion-champion baru di World Rift nanti. Untuk kapan ya? Saya kagak tahu cuy. Dan champion-championnya itu ada Draven. Lalu ada Darius. Yang kemarin duanya ini pernah dikasih free untuk dipakai beberapa minggu lalu. Lalu ada Wukong. Yaitu ini champion baru yang belum pernah ada di World Rift. Dan terakhir ini katanya Timo ini akan rilis juga di World Rift. Jadi, ada empat cuy. Ada empat champion yang akan rilis di World Rift nanti. Selain itu mereka juga akan merilis banyak skin yang akan hadir nanti juga di World Rift. And of course, we've got a couple of skins and other goodies on their way. Lalu yang terakhir adalah Seasonal. Yang di Open Beta ini kan Seasonal namanya. Itu akan berakhir di Januari 2021. Dan nanti Seasonal 1 ya lanjut lagi nanti cuy. Dan hadiah yang kita dapatkan itu setahu saya dapatnya itu Emblem Lobby. Atau Lobby Emblem. Jadi, apa itu Lobby Emblem? Jadi, Lobby Emblem itu semacam banner gitu waktu kita lagi party. Jadi, bannernya itu menyesuaikan dengan rank kita. Kalau ranknya gold, ya dia punya banner itu warna kuning-kuning begitu. Oke, kayaknya gitu aja videonya ya. Jadi, update-updatenya ya ada champion baru. Lalu ada fitur baru. Ada skin baru. Lalu ada season. Begitulah ada banyak kan. Jadi, kalau kalian suka videonya ini sih ya silahkan di like. Lalu jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian biar sama-sama tahu. Lalu jangan lupa juga untuk subscribe channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. Bye. Sub indo by broth3rmax